Perjalanan yang panjang dan dipukarnya makam Imang Bukore menyebabkan Ibu kondisinya kurang fit dan flu. Maka Ibu memutuskan untuk beristirahat, maka dengan sangat menyesal Ibu menyampaikan kabar kepada kami melalui kekuan fraksi MPR di pendidikan perjuangan Saudara Ahmad Basara untuk beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Anies dan Mas Ganjar yang bersedia besok akan hadir. Saya minta kepada, saya terus terang belum berkomunikasi dengan Profesor MD, tapi dengan Pak Mungkai Menyebabkan untuk berkomunikasi, permudahan Profesor MD. Kemudian undangan dengan Presiden kelima Ibu Mega sudah kami sampaikan dan undangan dari Anda terima kasih sudah sampai pada alamat beliau. Namun, dari keterangan yang kami dapatkan, posisinya Ibu Mega baru saja tiba dari perjalanan lawatan ke Uzbekistan. Ini menampak tilas perjalanan Bung Karno ke Makam Imam Bukhori dan Masjid Biru di San Pitos Blom, Rusia. Itu adalah perjalanan Bung Karno ketika itu untuk membuka Makam Imam Bukhori dan Masjid Biru di San Pitos Blom. Perjalanan Bung Karno, Perjalanan Bung Karno ke Makam Imam Bukhori menyebabkan Ibu kondisinya kurang fit dan flu. Maka Ibu memutuskan untuk beristirahat, maka dengan sangat menyesal Ibu menyampaikan kabar kepada kami melalui Ketua Fraksi MPR di Bedi Perjuangan, Ketua Ahmad Basara, untuk beristirahat. Dan beliau seperti kandinya telah menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi MPR Bedi Perjuangan agar seluruhnya hadir, 110, dan menyelesaikan acara besok dan menerintahkan agar mereka tidak diperkenankan ke luar negeri termasuk ke luar kota karena wajib datang besok hari. Karena itu atas institusi itu kami merasa terkormat dan bergenakasih atas ke luar negeri dan mudah-mudahan acara besok tidak mengurangi hikmat dan perusahaan acara besok. Kita melakukan pertemuan antara Pak Ibu berarti batal juga ya Pak? Sepertinya begitu, sampai dengan acara melakukan pertemuan itu masih terbunda. Tentu saja kami berdoa mudah-mudahan Ibu segera boleh kesehatannya dan bisa segera menjalankan aktivitasnya dengan baiklah. Saya sudah berkomunikasi dengan calon presiden nomor 1 namanya Dr. Anis Rashid Baswidan. Tentu saja kami bersyukur dan berterima kasih kepada Mas Anis dan Mas Ganjar yang tersedia besok akan hadir. Saya minta kepada, saya terus terang belum berkomunikasi dengan Profesor MD, tapi dengan Pak Mohimej yang segera berkomunikasi, permudahan Profesor MD, berkomunikasi dengan Profesor MD. Kemudian undangan dengan Presiden kelima, Ibu Meka sudah kami sampaikan. dan undangan dari Anda terima kali sudah sampai ke alamat beliau. Namun dari keterangan yang kami dapatkan, posisinya Ibu Meka baru saja tiba dari perjalanan lawatan ke Uzbekistan, menampak tilas perjalanan Bung Karno ke Makam Imam Bukhori dan Masjid Biru di San Pitospor, Rusia. Itu adalah perjalanan Bung Karno ketika itu untuk membuka Makam Imam Bukhori dan Masjid Biru di San Pitospor. Perjalanan yang panjang dan dibukarnya Makam Imam Bukhori menyebabkan Ibu kondisinya kurang fit dan flu. Maka Ibu memutuskan untuk beristirahat. Maka dengan sangat menyesal Ibu menyampaikan kabar kepada kami melalui kekuatan fraksi MPR di pendidikan perjuangan Ketua Rahmat Dasara untuk beristirahat. Dan beliau sebagai kantinya telah menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi MPR pendidikan perjuangan agar seluruhnya hadir 110 dan menyelesaikan acara besok dan memerintahkan agar mereka tidak diperkenankan ke luar negeri termasuk ke luar kota karena wajib datang besok hari. Karena itu atas institusi itu kami merasa terkormat dan berkenakasih atas keputusan Ibu Meka dan mudah-mudahan acara besok tidak mengurangi hikmat dan perusahaan acara besok. Jadi pertemuan antara kami berarti batal juga ya Pak? Sepertinya begitu. Sampai dengan acara melakukan pertemuan itu masih terbuka. Tentu saja kami berdoa mudah-mudahan Ibu segera pulih, sehatannya dan bisa segera menjalankan aktivitasnya dengan baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.